Halo teman-teman kembali lagi di keluarga sakti dalam video kali ini Ute mau menjelaskan program baru yang ada di keluarga sakti teman-teman itu program keluarga mapan atau keluarga mandiri pangan teman-teman sebelumnya untuk kalian yang belum tahu apa sih mandiri pangan itu jadi simpelnya itu adalah kemampuan sebuah keluarga untuk menciptakan ketahanan pangan yang ada di keluarganya nah lalu ketahanan pangan itu seperti apa jadi ketahanan pangan itu adalah keadaan dimana tercukupinya kebutuhan pangan di dalam sebuah keluarga yang kualitasnya itu terjamin gitu dari gizinya kemudian mutunya kesehatannya dan aksesnya juga kayak gitu nah program keluarga mapan ini sebetulnya benar-benar program independen dari keluarga sakti ya teman-teman supaya teman-teman yang menonton disini itu termotivasi untuk mandiri pangan dalam skala keluarga kayak gitu jadi dalam hal ini keluarga mapan ini tidak selalu muluk-muluk harus punya kebon yang berhektar-hektar nanti kita akan tunjukkan kita bisa mandiri pangan dalam beberapa jenis pangan yang biasa kita makan atau biasa kita konsumsi seperti itu ya teman-teman langsung ke contoh pertama yaitu keluarga sakti alhamdulillah sudah mandiri pangan untuk jenis pandan teman-teman nah meskipun kalian mungkin bisa apa ya bisa membelinya dengan murah tapi kalian bisa saja suatu saat ketika membutuhkan pandan tersebut di warung tersebut itu tidak menyediakan pandan kayak gitu ya teman-teman nah tapi kalau misalkan kalian menanamnya menanam pandan kalian tinggal memetik itu dan kalian mudah sekali mengaksesnya dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli pandan tersebut walaupun hanya 2000 rupiah selain itu program keluarga mapan ini juga bisa berimbas pada minimnya sampah ya teman-teman mungkin kalian kalau misalkan beli pandan mungkin kalian perlu kresek untuk membelinya ya biasanya kan pedagangnya itu memberikan plastik gitu kan untuk mengemasi pandan tersebut gitu atau kalian perlu bensin untuk berangkat ke warung tersebut seperti itu ya teman-teman jadi bisa mengurangi jejak karbon kayak gitu kemudian di keluarga sakti juga kita sudah mandiri sereh jadi sereh ini termasuk salah satu bumbu yang sering digunakan ya teman-teman rempah gitu kalau misalkan kita masak misalkan yang amis-amis misalkan ikan, ayam seperti itu ya teman-teman nah di keluarga sakti alhamdulillah sudah menanam sereh tersebut sudah dari lama meskipun belum terlalu banyak ya teman-teman tapi alhamdulillah sudah bisa mandiri nah kalian juga bisa mandiri pandan, mandiri pangan sereh seperti itu ya teman-teman selanjutnya meskipun mungkin ini skalanya masih kecil sekali ya teman-teman tapi sudah menurut itu sudah luar biasa dibandingkan ketika kita belum bergerak melakukan apapun ya teman-teman nah kalau misalkan kalian mandiri sereh kalian juga sekali lagi bisa mengurangi kemasan, bisa mengurangi uang yang dikeluarkan seperti itu kemudian mengurangi jejak karbon selanjutnya di keluarga sakti juga kita sudah mandiri pangan sayuran katuk nah ini sayuran katuk ini salah satu jenis sayuran perennial atau yang menahun ya teman-teman ketika kalian menanamnya sekali kalian bisa panennya berkali-kali tanpa harus menanamnya kembali kayak gitu kalian cukup dengan stack batang kalian ketika si katuknya udah tinggi kalian potong terus kalian tancapin lagi di lahan-lahan yang memang tidak tertanami kayak gitu bahkan katuk ini benar-benar bisa bertahan hidup di lahan yang sangat sempit kayak gitu ya teman-teman tidak membutuhkan lahan yang terlalu lebar kayak gitu kalian bisa menanam katuk menjadi pagar gitu pagar atau kalian bisa cek di lahan-lahan kosong sekitar rumah kalian yang tidak digunakan daripada jadi tempat pembuangan sampah kalian bisa menanam lahan tersebut dengan menancapkan katuk teman-teman selanjutnya kalian juga bisa mandiri pangan cabai rawit nah cabai rawit ini termasuk salah satu bumbu dapur yang selalu digunakan hampir setiap hari untuk keluarga yang doyan pedas teman-teman nah disini mudah tergolong mudah ya sebetulnya teman-teman kalian coba-coba aja dari bibit yang ada di dapur kalian dari cabai rawit yang udah tua kalian bisa sebar aja lalu si bibit tersebut kalian rawat sampai besar dan bisa menghasilkan cabai rawit seperti itu teman-teman jadi simple banget sebetulnya untuk menjadi keluarga mapan ya teman-teman misalkan baru bisa mandiri pangan sebagian misalkan sayuran kayak gitu ya teman-teman selanjutnya kalian juga bisa menanam pepaya pepaya itu salah satu jenis buah yang tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menikmati hasilnya nah di keluarga sakti kita sudah menanam sekitar 5 pokok pohon pepaya teman-teman semoga segera berbuah ya jadi kita tidak perlu beli lagi si buah tersebut dan kita bisa menikmati hasilnya kita bisa sehat kita bisa mengurangi sampah kita bisa mengurangi jejak karbon selain itu kita juga bisa menanam pisang nah pisang juga salah satu jenis buah-buahan yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasilnya kayak gitu kalian cukup menanam anakan pohon pisang lalu memupuknya kemudian kalian biarkan gitu aja juga biasanya si pisang ini mandiri banget teman-teman setelah itu kalian bisa benar-benar mandiri pangan pisang gitu jadi kalian tidak perlu lagi beli pisang di luar gitu untuk kalian konsumsi kalian jadi sehat seperti itu ya teman-teman selain itu kalian juga bisa menanam apalagi ya bayang Brazil kemudian pepaya Jepang terus kalian juga bisa menanam murbei murbei kita juga menanam tapi memang belum berbuah ya teman-teman belum tinggi gitu kan belum bisa menikmati hasilnya secara sempurna tapi itu udah kita lakukan dan itu termasuk buah-buahan yang kayak vitamin C rasanya juga enak hampir mirip dengan strawberry versi kecil ya teman-teman disitu juga antioksidannya tinggi ya teman-teman ditandai dengan warnanya yang cukup pekat gitu kalian bisa membuatnya jadi selai kalian bisa konsumsi langsung atau bisa kalian bikin jus untuk campuran juga terus bisa juga kalian buat untuk campuran es krim sebagai rasa-rasa seperti itu ya teman-teman nah jadi untuk menjadi keluarga mapan itu kalian tidak perlu hal yang susah-susah kalian cukup menanam apa yang bisa kalian tanam seperti kunyit kita juga udah menanam kunyit terus jadi kalau misalkan ketika kita butuh kunyit kalian tidak perlu ke susah-susah mengaksesnya ke warung atau ke toko ke supermarket kalian cukup congkel aja gitu kan panen mandiri kunyit ke temulawak ketika kalian merasa kurang enak badan kalian bisa membuat jamu dari temulawak kayak gitu terus kencur terus apalagi ya di keluarga sakti sih kita lagi nanam kembang turi juga ya bunga turi gitu yang nanti bisa dibuat tumisan kayak gitu terus kita juga lagi nanam labu siam kita nanam juga terong yang memang bisa panen berkali-kali lah gitu ibaratnya terus kita juga bisa menanam apalagi ya banyak sebetulnya ya nah di keluarga sakti juga kita kan punya peliharaan nih kayak iguana soal layar yang memang memakan sayuran ya salah satunya kita udah nggak perlu lagi beli sayuran di pasar gitu untuk memberi makan mereka kita cukup panen daun kembang sepatu daun murbei terus kembang sepatunya sendiri dan itu kita tanam di lahan kosong yang dekat rumah kita gitu daripada lahan tersebut dijadikan tempat membuang sampah plastik ya teman-teman yang tentunya tidak ramah terhadap tanah terhadap air terhadap organisme yang ada di dalam tanah juga kayak gitu ya teman-teman ini sebetulnya program yang memang cita-cita dari dulu ya semoga setiap keluarga itu bisa mandiri pangan gitu kan meskipun itu skala kecil ya teman-teman pasti dampaknya luar biasa sih teman-teman selain kita bisa menikmati hasilnya kalian juga bisa menyumbangkan suasana yang lebih sejuk pemandangan yang indah dengan bunga-bunga seperti itu kalian juga bisa memberikan makan untuk lebah yang ada di sekitar kalian selain itu juga kalian bisa menciptakan habitat atau ekosistem untuk serangga-serangga yang ada di sekitar rumah kalian kan kasihan ya kalau misalkan di sekitar rumah kalian itu tidak ada tanaman apapun kayak gitu kan misalkan untuk habitat para burung kemudian serangga lebah terus semut kupu-kupu dan lain sebagainya jadi program ini sebetulnya untuk jangka panjang ya utah harap setiap keluarga yang ada di Indonesia ini bisa mandiri pangan meskipun masih skala rumah tangga teman-teman tapi itu sangat berarti ya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menjadi keluarga yang mapan nanti akan ada video-video selanjutnya tentang mapan gitu keluarga mapan kalian bisa stay tune di channelnya keluarga Sarti ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah